Pemirsa Jelang Laga Perdana Persi Bandung dalam Liga 1 2020, pemerintah kota meninjau kelayakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api di kawasan Gede Bage. Pemkot Bandung pun menilai Stadion GBLA siap digunakan dan menyerahkan keputusan penggunaan stadion kepada pihak kepolisian. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, melakukan peninjauan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Peninjauan Wakil Wali Kota ini dibarengi dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Edi Marwoto, Kabak Ops Polrestabes Bandung, AKBP Widodo. Pada peninjauannya tersebut, Yana Mulyana, Edi, dan AKBP Widodo melihat kondisi tribun stadion, rumput stadion, serta fasilitas lainnya yang ada di dalam maupun di luar stadion. Mengenai penggunaan Stadion GBLA menjadi home base Persib Bandung dalam Liga 1 2020, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengatakan, secara keseluruhan Stadion GBLA siap digunakan. Tapi untuk penyelenggaraan pertandingan, ia menyerahkan kepada pihak Polrestabes Bandung dalam aspek perizinan. Hari ini kita sudah lihat persiapan GBLA sebetulnya sudah siap kalau akan digunakan. Karena kembali, hari ini karena kita meninjau bersama-sama dengan teman-teman dari Polrestabes, Sejauh ini ia menyampaikan bahwa sejumlah fasilitas di stadion sudah bisa digunakan normal. Maka dari itu ia memastikan stadion yang bisa menampung 38 ribu penonton itu bisa digunakan. Sementara itu, Kabak Ops Polrestabes Bandung, AKBP Widodo mengatakan, hasil dari peninjauan tersebut akan ia laporkan kepada Kapolrestabes Kota Bandung, Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya. Pengecekan ini nanti akan kami laporkan kepada Bapak Kapolrestabes. Karena penyelenggaraan kegiatan ini kan akan mempertimbangkan dari berbagai aspek. Ya mungkin bukan hanya struktur, bukan hanya kondisi bangunan saja. Mungkin juga dari situasi kamtip masa ini dan seterusnya. Ini akan menjadi pertimbangan beliau. Pihak kepolisian tidak hanya menilai dari aspek kesiapan stadion, namun juga pihak yang akan menilai dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pengaruh selanjutnya. Untuk menghadapi Liga 1 2020, Persib telah mendaftarkan dua stadion sebagai kandang, yaitu Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Namun Stadion GBLA diprioritaskan sebagai markas utama.